Dinas Pendidikan Tulungagung menggelar BEMTEC Operator untuk keperluan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Mereka dilatih untuk membantu proses pendaftaran siswa baru di sekolah. Pendaftaran PPDB ini akan dimulai pada 10 hingga 11 Juni mendatang. Masyarakat bisa mendaftar melalui operator yang tersedia di SD maupun SMP. Untuk tingkat SMP, terdapat 4 jalur yang akan dibuka pada PPDB tahun ini, yakni jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sedangkan untuk tingkat SD, calon siswa baru tinggal datang dan mendaftar di sekolah yang dituju. Untuk tingkat SMP, pihak dinas juga telah membagi prosentase. Untuk jalur zonasi minimal 50%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua 5%. Namun jika 3 jalur yaitu prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua tidak dapat terpenuhi, akan diisi menggunakan sistem zonasi. Untuk kesiapan PPDB di Kabupaten Tolong Agung, sudah kita mulai dari bulan Maret kemarin, mulai penyusunan jiknis. Untuk hari ini, sudah hari ketiga, kami melaksanakan Bintek bagi operator SD dan MI. Untuk prakteknya nanti bagaimana pendaftaran PPDB? Untuk pelaksanaan PPDB nanti, akan kami buka tanggal 10, kita mulai pelaksananya 2 hari untuk pendaftaran tanggal 10 dan 11. Dinas juga telah melakukan verifikasi terhadap titik asimut siswa yang akan mendaftar. Titik asimut ini berdasarkan kakasiswa tersebut. Dari hasil verifikasi ini, mereka yakin tidak ada kendala. Mereka juga menyarankan siswa mendaftar melalui operator yang ada di sekolah untuk menghindari kekeliruan.